Oke what's up guys welcome to my channel ini tutorial dan like teman-teman di video kali ini kita akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara menghapus latar belakang pada objek foto kita atau cara menghapus background pada foto kita jadi teman-teman langsung saja kita buka aplikasinya dan disini untuk aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video ini atau kalian bisa buka di Playstore dengan keyword hapus foto latar belakang jadi teman-teman jika tampilan awal seperti ini teman-teman tinggal maksud ke lot of foto kalian klik saja nah disini kalian pilih saja foto yang ingin kalian download disini kita udah mempunyai fotonya ya teman-teman nah disini saya menggunakan foto Ronaldo ya teman-teman jadi teman-teman bisa crop terlebih dahulu bagian objek mana yang ingin kalian buat menjadi transparan kita geser saja ini ada ikon panah kalian geser saja seperti ini mau ke kiri ke kiri mau ke kanan ke kanan ke atas ke bawah sama saja juga sudah selesai kalian pilih ikon centang di pojok kanan atas down yang ini kalian centang nah jika sudah seperti ini ini ada beberapa menu ya teman-teman mulai dari extract auto manual refer dan zoom ya teman-teman teman-teman bisa menggunakan menu yang manual kalau yang manual teman-teman bisa setting terlebih dahulu size-nya ukuran kuasnya dari kecil mulai dari satu sampai ke 50 paling besar jika teman-teman pilih manual teman-teman tinggal hapus saja seperti ini jika kalian pilih manual dan jika untuk auto kalian klik nah disini juga ada beberapa eh ukurannya teman-teman bisa klik seperti ini nah nanti bagian teman-teman yang sama warnanya akan terhapus backgroundnya seperti ini ya teman-teman nanti akan otomatis terhapus backgroundnya nah jadi untuk auto ini khusus untuk backgroundnya sama misal seperti tadi warnanya putih semua ya teman-teman jadi jika warnanya berbeda seperti yang warna hijau ini maka dia tidak seluruhnya bisa ya teman-teman jadi kita pilih yang manual lagi untuk menghapusnya menjadi bersih ya teman-teman nah jika teman-teman sudah seperti ini teman-teman pergi ke menu zoom jika ada objek yang masih ada menempel seperti ini kalian pilih lagi menu manual kalian kecilkan ukuran kuasnya seperti ini nah jika teman-teman sudah menghapus seperti ini tapi teman-teman tercoret seperti ini ya teman-teman juga teman-teman bisa nah seperti ini objek yang kalian ingin tidak hapus terhapus caranya teman-teman tinggal pilih menu refire yang ini ada teman-teman kalian tinggal kembalikan saja nah seperti ini nanti otomatis kembali semula ya teman-teman otomatis nah kalian juga bisa menggunakan eh yang ini atau teman-teman kalian bisa menggunakan misal kalian tercoret lagi seperti ini kalian menu back atau kembali yang ini yang 14 atau yang sebelumnya nah seperti ini makanan tuh akan kembali otomatis jadi teman-teman kita hapus terlebih dahulu backgroundnya sampai rapi ya teman-teman jika kurang jelas kalian zoom lagi ya teman-teman jadi teman-teman iris saja pelan-pelan santai seperti ini kalian hapus sampai bersih jangan terburu-buru kita pilih manual lagi ya teman-teman nah jika ada objek seperti ini kalian pilih refire lagi menu refire kalian iris lagi seperti ini nah nanti akan kembali seperti semula ya teman-teman jadi jika bagian rambut ini tidak terkena kalian pilih manual saja kalian bisa hapus sendiri seperti ini nah jika sudah selesai kalian pergi lagi ke menu zoom kalian perkecil ukurannya seperti ini nah jika backgroundnya sudah hilang seperti ini kalian tinggal tekan icon down atau centang di pojok kanan atas kalian klik nah maka tampilan akan seperti ini jika ada masih putih-putih seperti ini untuk menghaluskannya ini kan ada huruf 1 2 sampai 5 ya teman kalian pilih saja sampai seluruh badannya bersih seperti ini nah kalian pilih saja mau lebih bersih lagi 5 ya teman nanti lebih bersih lagi nah jadi teman-teman bisa pilih saja ini kan semulanya 0 jadi kita pilih 2 saja ya teman atau 3 nih kita pilih 3 jika sudah selesai teman-teman tinggal pilih save saja ya teman-teman nah jika sudah kalian pilih save kalian pilih finish dan otomatis sudah tersimpan di galeri kalian ya teman-teman jadi bisa kita lihat fotonya nah jadi bisa kita lihat ya teman ini foto sebelum dan sesudahnya ini sebelumnya ini sesudahnya ya teman kalian sudah jadi PNG per month jadi teman-teman mungkin sampai disini dulu tutorial kali ini dan buat kalian jangan lupa klik like comment dan subscribe channel ini thanks for watching and goodbye sub indo by broth3rmax